Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendidikan Agama Islam dan Budi Bekerti kelas 3 Pelajaran 8 Mari belajar Quran Surah Al-Kawasar Bagian D Pesan Surah Al-Kawasar Jangan lupa untuk subscribe dan kasih jempolnya Terima kasih Tujuan pembelajaran Peserta didik dapat menyebutkan arti Surah Al-Kawasar dengan benar Kemudian bisa menjelaskan pokok-pokok isi Surah Al-Kawasar dengan benar Kita awali dulu dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilmah Warzukni fahmah Waj'alni minas salihin Ya Allah Tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia Agar dapat memahaminya Dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh Amin Ya Rabbal Alamin Pesan Surah Al-Kawasar Surah Al-Kawasar adalah surah yang ke-108 dalam Al-Quran Surah Al-Kawasar terdiri atas 3 ayat Dinamai Al-Kawasar diambil dari perkataan Al-Kawasar yang terdapat pada ayat pertama surah Al-Kawasar Al-Kawasar artinya nikmat yang banyak Pokok-pokok isi surah Al-Kawasar adalah 1. Allah SWT telah melimpahkan nikmat yang banyak 2. Perintah dari Allah SWT agar kalian mendirikan solat dan berkurban 3. Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat Nabi Muhammad SAW akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat Tidak sebagaimana yang dituduhkan pembenci-pembencinya Sikapku, aku selalu bersyukur apabila mendapat kenikmatan Insya Allah aku bisa Berilah tanda cendang di kolom ya atau tidak Nomor 1, aku rajin beribadah kepada Allah SWT Ya atau tidak? Ya silahkan anak-anak milih salah satu 2. Aku bersyukur apabila mendapat nikmat yang banyak Ya 3. Aku melakukan solat setiap hari Oke jawabannya ya Sekarang kita berlatih Nomor 1, surah Al-Kawasar adalah surah yang ke titik-titik dalam Al-Quran 2. Al-Kawasar artinya titik-titik Ketiga, surah Al-Kawasar terdiri atas titik-titik ayat Keempat, Allah SWT melimpahkan nikmat yang banyak Maka dirikanlah solat dan titik-titik Kelima, Allah telah memberikan nikmat yang banyak Ini adalah pesan surah Al-Kawasar ayat titik-titik Silahkan anak-anak bisa menjawab di buku anak-anak masing-masing Atau bisa menjawab di kolom komentar video ini Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Semoga video ini bermanfaat Semoga kita semua menjadi generasi yang solat dan solat Amin ya Rabbil Alamin Jangan lupa untuk subscribe Selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati